Hai, selamat datang di workshop John Arief dan kali ini saya akan berbagi tips mengenai cara menyambung mata gergaji bensau baik itu bensau kayu maupun mata bensau besi sebetulnya caranya sama saja oke, bahan yang harus disiapkan adalah ini kawat kelas silver atau silver brazing selanjutnya adalah kepala portable gas torch atau blow torch dan untuk kali ini kita akan menunjukkan cara menyambung untuk mata gergaji bensau besi nah disini mas Helmy mempunyai satu roll mata gergaji baru dengan cara ini akan lebih murah karena Anda akan menyambung sendiri daripada membeli jadi dan ini sangat efisien dan lebih ekonomis tentunya oke, setelah kita mengukur panjang mata gergaji yang kita butuhkan setelah itu kita potong dengan menggunakan green datangan dan jangan lupa untuk membersihkan dan menghaluskan media yang akan kita sambung paling tidak dengan lebar 5mm untuk tiap sisinya ini fungsinya agar media penyambung atau kawat last silver atau silver brazing lebih mudah menempel dan juga lebih kuat dan lakukan juga hal yang sama untuk sisi sebaliknya ini hal yang paling penting dalam penyambungan adalah kita wajib meletakkan mata gergaji yang akan kita sambung di permukaan yang datar dan lurus disini kami menggunakan siku 3x3 yang kami buat lubang kotak seperti itu yang fungsinya nanti sambungan berada pada lubang tersebut dan mata gergaji kita letakkan di atasnya tepat di pinggir siku tersebut lalu kita klem setelah itu kita pastikan dia lurus dengan menggunakan penggaris besi lubang persegi pada siku tersebut fungsinya adalah agar pada saat kita menyambung menggunakan silver brazing silver brazing tersebut tidak akan menempel pada besi siku dan setelah kita pastikan bahwa mata gergaji lurus maka langkah selanjutnya adalah kita akan berikan obat yang terdapat pada silver brazing yang berwarna kuning akan kita pecahkan seperti ini dan kita letakkan tepat pada sambungan mata gergaji benzel ini fungsinya sama dengan dengan flux jadi dia akan membuat silver brazing meleleh dan menempel pada media mata gergaji yang akan kita sambung dengan mudah selanjutnya kita panaskan menggunakan blowtorch sampai dengan obat silver brazing tersebut habis setelah itu baru kita gunakan silver brazing nya usahakan silver brazing ini benar-benar menutup tiap sambungan sampai tidak ada celah dan jangan terlalu lama juga sebab itu akan membuat mata gergaji menjadi rapuh atau mudah putus nah setelah proses pengaplikasian silver brazing selesai lalu kita akan buka mata gergaji dari klem setelah itu kita lihat apakah silver brazing menutup dengan sempurna dan untuk proses ini kita hanya melakukannya satu sisi saja sisi sebaliknya tidak perlu kita gunakan silver brazing atau kita sambung menggunakan silver brazing jadi kita hanya akan menyambung dari satu sisi setelah itu kita haluskan menggunakan disini kami menggunakan flap disk dan flap disk akan membuat sambungan lebih halus akan tetapi jika sambungan itu terdapat benjolan yang agak besar sisa dari silver brazing maka akan kita ratakan menggunakan mata gerinda selanjutnya kita cek juga untuk sisi sebaliknya biasanya ada sisa dari silver brazing yang meluber jadi akan kita bersihkan disini hanya obat dari silver brazing jadi hanya kita kerok saja nah biasanya di sisi luar ini juga akan terdapat silver brazing yang meluber keluar jadi dia akan menimbulkan benjolan jadi kita ratakan juga menggunakan flap disk nah pastikan lagi benar-benar rata dan tidak ada benjolan di semua sisi sebab jika ada benjolan itu akan menimbulkan bumping pada saat kita membergaji media kerja langkah terakhir adalah langkah pengetesan jadi kita akan mengetahui pada sambungan mata gergaji yang kita sambung tadi tidak terjadi bumping atau loncatan akibat dari ada benjolan atau kelebihan atau pisau mata gergaji yang tidak lurus jika itu terjadi maka kita harus melakukan pengamplasan ulang untuk membuatnya dia lebih halus atau jika mata gergaji tidak benar-benar presisi maka yang kita lakukan adalah penyambungan ulang oke sampai disini proses penyambungan saya rasa sudah selesai cukup mudah bukan dan teknik seperti ini lebih ekonomis ketimbang Anda harus membeli jadi satu mata gergaji dan ini juga bisa digunakan pada saat mata gergaji kita putus jadi proses seperti ini bisa digunakan pada saat mata gergaji kita putus jadi kita bisa menyambung ulang dengan cara seperti ini oke saya rasa cukup sekian tips saya hari ini kita akan ketemu lagi di project DIY dan tips selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati